Di serbu warganet lantaran kelakuan Maudie di sinetron Love Story, Yasmin Neper beri jawaban tegas. Love Story saat ini masih menjadi sinetron andalan masyarakat Indonesia. Dibintangi oleh Yasmin Neper dan Gheorghino Abraham, sinetron ini laris manis dan menduduki rating tertinggi di beberapa kesempatan. Pemirsa, bersama channel saya Devan Oficial. Kami hadirkan, kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi... Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula, aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan, berita-berita terkini, dari channel saya Devan Oficial. Selamat menonton! Pakaian masyarakat agaknya mulai demam dengan sinetron ini. Namun demikian, beberapa penonton menganggap bahwa alur cerita Love Story mulai kacau dan takaruan. Sinetron yang jadi favorit ibu-ibu ini, ini menyuguhkan beragam konflik yang tak kunjung usai. Bahkan baru-baru ini, tokoh Maudie yang diperankan oleh Yasmin Nepper menuai kritik dari warganet. Maudie disebut sebagai perempuan yang terlalu egois. Usaha Ken untuk menahan Maudie menyelesaikan semua masalah bersama rupanya tidak berhasil. Kelakuan Maudie tersebut lantas membuat warganet merasa geram dengan dirinya. Mereka mengatakan peran Maudie terlalu egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri dibandingkan rumah tangganya. Melihat ini semua, penggemar sinetron Love Story mengeluarkan keluh kesahnya terhadap karakter Maudie. Aku menista Maudie bukan karena aku fans LV atau apa. Karena menurutku karakter Maudie udah gagah banget. Dia dosen dan ibu dua anak tapi otaknya ya Allah ya Robi. Hei kamu masih say istri Ken tapi di otak Maudie ke janda. Gak mikirin Ken sama sekali. Pengen nonjok? Tulis salah satu penggemar dilansir dari tribunnews.com Tak menampik, Yasmin Nepper justru memberikan komentar yang tak terduga. Dirinya mengaku bahwa merasakan hal yang sama dengan para penggemarnya. Dirinya merasa bahwa tokoh yang diperankannya sudah kelewatan. Sama, tulisnya. Postingan yang yang diunggah di Twitter tersebut akhirnya ramai dibicarakan oleh warganet. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak menyukai karakter Maudie, bukan Yasmin. Iya bener, kita menista Maudie, bukan Yasmin. Kita menista bukan berarti fans LV yang toksik. Justru kalau didimin kasihan sama karakter Maudie. Ini mah udah gak bener ya harus diluruskan. Kita ini yang mengingatkan dan membenarkan gitu. Warganet juga menghubung-hubungkan dengan kondisi anak-anak Maudie. Kasian mana anak-anak nih masih piyik, ibunya egois. Apalagi barusan lihat di perlakuan pamannya keponakan, kok risih jadinya lihatnya bupen. Bahkan salah satu penonton terang-terangan menyebut bahwa dirinya sedang enggan enyaksikan sinetron tersebut. Makanya aku libur dulu nonton LV-nya, ntar aja kalau fikirannya Maudie udah normal baru nonton balik. Yasmin Naper sempat mengalami fase homesick yang cukup sering saat dirinya memutuskan pindah ke dari Bali ke Jakarta untuk mengejar karir di dunia entertainment. Aktris cantik Yasmin Naper memang tidak pernah membosankan untuk dibahas. Visualnya yang luar biasa dan sifatnya yang ramah membuat Yasmin memiliki banyak penggemar. Berkat perannya sebagai Maudie di sinetron Love Story The Series, nama Yasmin Naper melejit dan semakin bersinar. Karirnya di dunia entertainment dimulai pada 2017 lalu sebagai bintang iklan, kemudian berkembang ke dunia layar lebar, dan kini dirinya juga bermain sinetron. Tak hanya itu, Yasmin Naper juga pernah mencoba dunia tarik suara dengan terlibat dalam projek kolaborasi lagu bersama The Junas yang berjudul Cukup Dikenang Saja dan kolaborasi bersama Pocari Tujuh dengan judul lagu S. Wait for Your Dream Sejak memilih untuk memulai karirnya di dunia entertainment, Yasmin Naper harus pindah ke Jakarta dan tinggal terpisah dengan orang tuanya yang berada di Bali. Kondisi Yasmin Naper yang mengharuskannya jauh dari-dari rumah, membuatnya sering merasa homesick dan rindu dengan suasana serta teman-temannya yang ada di Bali.